Halo cofrens, jika menemukan soal seperti ini, dibaca dulu ya pertanyaannya. Sebuah kolam renang mempunyai volume 125.000 liter ya. Kolam tersebut akan diisi air dengan menggunakan selang dalam waktu 5 jam. Debit selang adalah berapa ya? Kita tahu ya, ini syaratnya adalah akan diisi sampai penuh ya pastinya ya. Sesuai dengan volumenya atau kapasitasnya ya. Maksudnya seperti apa ini ya? Kita gambarkan sebuah kolam renang kira-kira seperti ini ya. Ini isi airnya, dimana berapa? Ini ya, adalah 125.000 liter ya. Ini adalah apa? Volume ya. L disini menyingkat adalah liter ya, menyingkat liter. Lalu sekarang apa cofrens? Waktunya, waktu kita tuliskan ya. Ini semua adalah informasi yang kita ketahui ya, diketahui seperti ini. Waktunya berapa? 5 jam ya, seperti ini ya. Maka sekarang apa? Kita mau cari apa? Yang ditanya ya, yang ditanya. Yang ditanya ini apa cofrens? Betul sekali adalah disini debit ya, disini. Debit atau kakak singkat sebagai D ya. Ini akan jadi debit ya, disini. Jadinya berapa ya, seperti itu ya. Debitnya berapa. Maka, cara mengerjakannya bagaimana? Rumus umumnya ya, seperti ini ya. Bahwa volume itu adalah apa? Yaitu adalah debit dikalikan waktu. Dengan syarat satu. Semua satuan harus sama ya. Maksudnya apa? Seperti ini ya, kita lihat volumenya tadi dalam liter. Waktunya dalam jam. Debitnya harus dalam liter per jam ya. Dan ternyata sudah sama semua. Berarti mudah ya, langsung dikalikan. Seperti itu ya cofrens. Fokus ya, semangat. Kita pasti bisa. Tuliskan disini ya, 125 ribu liter. Kan sama dengan apa? Debitnya belum tahu ya, dikalikan dengan waktu. Waktunya 5 jam. Maka, cara mengerjakannya bagaimana? Ya, langsung disini kita harus bagikan dengan apa? 5 jam ya. Tujuannya agar disini debitnya bisa dicari. Jadi, apa cofrens 125 ribu liter dibagikan dengan 5 jam? Ini akan jadi apa cofrens debit? Ya, dikalikan dengan 5 jam. Ini akan dibagikan dengan apa cofrens? Yaitu adalah 5 jam ya, seperti ini. Diserhana kan bisa-bisa ya. Ini seperti ini. Debitnya akan sama dengan berapa ya. Ini satuannya pasti akan jadi liter per jam ya, sesuai dengan soalnya. Sekarang 125 ribu dibagikan dengan 5 ya. 125 ribu dibagikan dengan 5. Ini 2 ya. Ini adalah 10. Disikan 2. 5-nya turun ya, ini jadi 5 ya. Nolnya 3 ya, berarti. Ini nolnya 3. Diturunkan, berarti ini juga harus ada nolnya 3 ya. Ini jadi berapa pas ya, disini seperti ini. Disikan ke nol. Jadi, berapa cofrens disini? Ini adalah 25 ribu ya, disini liter per jam. Itu adalah disini debitnya. Jawabannya ada, pastinya ada ya. Di pilihan ganda kita, opsi jawab pertama atau A ya, disini ya. Seperti itu cofrens. Sampai jumpa di soal berikutnya ya. Pengerjaan soal kali ini sudah selesai ya. Jawabannya A. Semangat terus!